Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya sedulurku dan poros sahabatku Pada kesempatan kali ini Saya channel Rekoparsito ya Akan membagikan tips ya Ataupun ilmu Tentang apa ya tentang sebab perkutut ya Pada kesempatan kali ini dulur ya Saya akan membahas tentang Ketidakkenyamanan perkutut dalam sangkar ya Ini perlu digarisbawahi ya Poros dulurku dan poros sahabatku Khususnya yang pemula ya Jadi perkutut itu Kadang merasakan juga Merasakan dengan kenyamanan sangkar Jadi ibarat sangkar itu sebagai rumah ya Ibarat kita Kita kalau ada rumah yang sekiranya tidak nyaman Ataupun tidak cocok Tentu saja kita itu tidak Apa itu Nyaman di dalam rumah Tentu kita akan Keluar rumah terus Karena apa? Tidak nyaman di dalam rumah Lama kad hari itu Ini kembali ke burung perkutut ya Perkutut itu Sangat Dominan sekali Tentang Masalah kenyamanan Tentang Di dalam sangkar Ataupun sangkar yang dipilih Yang nyaman itu bagaimana Kan gitu ya Jadi Ini ada beberapa Ada beberapa Contoh Ataupun beberapa Kenyamanan dalam Sangkar Burung perkutut ya Jadi yang pertama Ini bisa dicatat baik-baik Jangan disikip-sikip Biar apa Biar nanti Dulur-dulur dan persahabat Itu biar tidak gagal paham Itu yang pertama Kenapa perkutut Itu Sewaktu kita Taruh di dalam sangkar Itu kelabakan Gesit Kan itu ya Tapi Kita Gesitnya dan kelabakan Perkutut itu Kita tahunya kan Wah perkutut itu gesit Perkututnya kelabakan Itu kenapa Ya apakah Dibawa Kebawa karakter Dari Pas liarnya Alam liarnya Ataupun dari mana Kan gitu Tapi tentu saja Kalau perkutut itu Kita cari Cari Solusi dalam Perkutut itu gesit Dan kelabakan itu Dari mana Nah ternyata perkutut itu Biasanya terjadi Gesitnya burung perkutut Ataupun kelabakan burung perkutut Itu tidak kenyamanan Di dalam sangkar Karena apa Burung perkutut itu Lebih tajam lor Lebih tajam dalam arti gini Perkutut itu Biasanya Kalau kita sangkar Kita kasih Cat ya Cat warna Apa itu Merah Perkutut emang Tidak suka warna itu Terus kita kasih warna kuning Tidak suka Terus Sukanya warna apa Ternyata sukanya warna hitam Itu yang pertama ya Terus Selanjutnya Perkutut Kita ganti sangkar Bisa jadi ya Bisa jadi kita ganti sangkar Nah ternyata Perkutut Nyaman dengan sangkar Yang kita ganti Kan gitu Nah jadi Kita harus mencari Emang perkutut itu Kelabakan dan gesitnya Perkutut itu dari mana Kan gitu ya Jadi Ketidak kenyamanan Burung perkutut itu Di dalam sangkar itu Yang pertama itu tadi Jadi perkutut kadang Kalau tidak nyaman itu Kelabakan gesit ya Menabrak sangkar Jeruji kanan dan kiri ya Karena nanti Kalau sudah nabrak Apa itu Jeruji Ya tentu saja Perkutut akan rusak Untuk bulu-bulunya Akan rusak ya Itu yang pertama Terus yang kedua Ketidak nyamanan Burung perkutut di dalam sangkar Itu yang kedua ya Yang kedua Biasanya makanan Makanan itu Itu biasanya Di acak-acak Ya Jadi Ibarat Kata itu Kalau Makanan itu Tidak cuma Kok di Apa itu Ditelan Jadi cuman Di acak-acak ya Terus Kadang Kadang di bawah ya Di bawah sangkar kan Lantai itu Kadang full Banyak makanan Yang di acak-acak Burung perkutut Karena apa Itu mengingatkan Si pemilik Ataupun yang rawat Itu ibarat Kalau bisa ngomong Wah Ini rumahku Apa sangkarku kurang nyaman Dan gantinan Ibarat ngomong seperti itu ya Cuman kan kita harus Jeli Jeli Kok kenapa ini Makanan ini di acak-acak Nah Ternyata Perkutut tidak nyaman Dalam sangkarnya Ataupun rumah singgahnya Yang sekiranya burung perkutut Itu kita taruh Di dalam sangkar Karena sangkar tidak nyaman Nah itu yang kedua ya Makanan di acak-acak Terus Melanjutkan Untuk ciri yang ketiga Itu Kalau perkutut Di dalam sangkar itu Tidak nyaman ya Ciri ketiga Itu biasanya Gini lor ya Biasanya perkutut Itu macet bunyi Ataupun Tidak mau manggung Nah ibaratnya gini Sewaktu kita taruh Di sangkar lah Sangkar Yang pertama Yang pertama Buat cowar manggung Terus kita beli Sangkar baru Ternyata Burung perkutut Tidak mau manggung Dan tidak mau bunyi Nah ternyata Burung perkutut itu Kayak ibarat stress Kan gitu Karena gini Kenyamanan burung perkutut Dalam sangkar itu Tidak perlu sangkar baru Yang penting Perkutut itu nyaman Walaupun Sangkar Yang habis dipakai Ataupun bekas Itu tidak masalah Yang penting perkutut itu nyaman Tidak usah kita beli baru Kan gitu ya Kalau kita beli baru belum tentu Perkutut itu nyaman Nah itu ya Jadi Ketidak nyamanan burung perkutut Kita bisa Teliti dari sekarang Kita bisa amati dari sekarang Itu Itu yang untuk ciri yang ketiga Yang perkutut yang tidak Nyaman Dalam sangkar Terus Untuk melanjutkan Untuk ciri yang keempat Perkutut yang Tidak nyaman Di dalam sangkar Itu Biasanya gini lor Membuang kotoran Membuang kotoran itu Itu Biasanya Itu Langsung di luar sangkar Ibaratnya kan Nanti buangnya itu Di pinggir Jurujih itu loh Nah nanti kotorannya Jatuh di lantai Seharusnya kan buangnya kan Tetap di dalam sangkar Terus Disangkar Di bawahnya kan Apa yang Bagian tebok itu Biasanya disitu Tapi ini tidak Kalau burung perkutut itu Tidak nyaman dalam sangkar Biasanya buang kotorannya itu Malah Di luar Di luar sangkar Jadi nanti jatuhnya di lantai Nah tentu saja kan Kita pasti gini Loh Kok kotorannya Kebuang di lantai Padahal itu ada tebok Seharusnya kan membuangnya Di sangkar itu Di tebok itu Bawah Nah itu juga gini Kalaupun bisa ngomong Ibaratnya gini Wah ini loh Aku Enggak nyaman Dalam sangkar Yusku duwok ganti Ngoi rambok ganti Yus tak Buang kotoranku sendiri Di lantai kan gitu Paling gak kan kita Setiap hari membersihkan Lantai kan seperti itu Ibarat bisa ngomong Seperti itu ya Tapi itu ibaratnya Kata seperti itu Terus Kita kembali ke burung perkutut Jadi Ketidak nyamanan Emang Burung perkutut itu Di dalam sangkar Itu kita harus jeli Kita harus samati ya Dari sekanang Karena itu penting sekali Karena apa Perkutut itu lebih tajam loh Ya Lebih tajam Ibaratnya gini Terus Itu yang keempat ya Terus yang Yang kelima Itu Kita ganti sangkar Ganti sangkar itu Ibaratnya gini Tadinya Itu kan Perkutut itu kan Sewaktu ya Sewaktu kita beli Itu di Seseorang Ataupun teman kita Ataupun Teman Ataupun kerabat kita Itu kan Sewaktu Di pemilik pertama Itu kan sangkarnya Apa itu Rajut Ataupun sangkar mataram lah Dikatakan itu Terus kita beli Tapi kita belikan Perkututnya saja Kita tidak sama sangkarnya Terus sampai rumah Kita Pakai sangkar Yang kotak itu Yang kotak Yang sangkar untuk Ocean atau apa itu Kotak Nah nanti Burung perkutut itu Malah tidak Kalau tidak nyaman Biasanya itu Tidak mungkin bunyi Terus tidak mungkin Manggung Terus perkutut Kelabakan perkutut Pokoknya perkutut Gesit lah Karena apa Tidak nyaman Karena Sangkar untuk burung perkutut Ya tahu sendirilah Kalau sangkar burung perkutut Kalau zaman Leluhur itu Menggunakan mataraman Ya mataram Terus Apa itu Rajut itu ya Jadi Sangkar perkutut itu Kementar Kalau diberikan yang kotak Kadang kalau burung perkutut itu Tidak nyaman Tidak nyaman Ataupun tidak cocok Biasanya ya Males Bunyi Ataupun males Manggung itu Jadi sangkar itu Dari sekarang Dari sekarang Kalau bisa Kalau bisa itu Diperhatikan Karena apa itu Penting sekali Karena perkutut itu Lebih tajam Ini khususnya Perkutut lokal Itu yang Pengalaman Pengalaman saya Yang Saya amati Setiap harinya Karena Perkutut saya Tidak cuma satu ekor saja Ya perkutut saya Ya paling tidak Di rumah itu ada Kurang lebihnya itu Tiga puluhan lah Sedikit ya Sedikit ya Tiga puluhan Saya amati Satu persatu Terus itu yang kelima Yang keenam Itu Kalau burung perkutut itu Tidak nyaman Ataupun tidak cocok Pada sangkarnya Itu biasanya Ekor ini rusak Rusaknya ekor Dalam burung perkutut Ya tentu saja Itu kan Biasanya kan ya Terus kelabakan lah Gesit gitu saja ya Karena ekor itu Kalau rusak Wah pemandangan Ataupun kita lihat Itu Wah Tidak Apa ya Kurang indah lah Kurang istimewa lah Kan gitu Karena ekor rusak Karena perkutut Tidak nyaman Tapi kita harus Amati Kita harus jeli Dari sekarang ya Jadi sangkar Itu harus kita Amati Harus jeli Karena perkutut itu Lebih tajam Tidak asal-asalan Perkutut itu Kita pakaian Sangkar Sangkar yang penting Perkutut itu Tidak usah Baru sangkar itu Yang penting Bekas Ataupun Habis dipakai Yang penting Perkutut nyaman Oke dulurnya Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga ilmu Dan tips ini Bermanfaat Dan Semoga Dulur-dulur Dan porosahabat Nanti bisa Apa itu Amati dari sekarang Untuk masalah sangkar Biar perkutut itu Nyaman Dan Gacor Apa yang kita Inginkan Oke sebelum saya akhiri Ya saya mohon maaf Sebesar-besarnya Pada dulur-dulur Dan porosahabat Kalaupun ada kata-kata Sekiranya kurang berkenan Untuk dulur-dulur Dan porosahabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak lupa dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datarnya dari Allah SWT Ramintan Marokopat Sekap Sementara Teruklu Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses